Alhamdulillah, kita kajikan hadir Allah SWT yang telah memberikan banyak penikmatan, hidayah, rahmat, dan karunianya pada kita. Jadi kita bisa kembali lagi di majlis ini untuk melanjutkan daurah kita di pertemuan ketiga. Insya Allah kita akan sama-sama belajar, sama-sama mendapatkan pembelajaran dari usat kita, guru kita, S. Muhammad Ad-Rumi. Dan salawat, semoga tercurah kepada Rasulullah SAW berserta keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita selaku pengikutnya. Semoga senantiasa bisa menjalankan sunnah-sunnah diri jauh hingga akhir hayat nanti. Amin. Ya, ya khawatir sekalian, para peserta daurah yang dinamati Allah, seperti biasa mungkin untuk pertemuan yang ketiga ini akan sama seperti pertemuan sebelum-sebelumnya mengenai taruh tertib dan mengenai pembelajaran untuk sesi daurahnya akan dimulai dengan pemaparan materi dari usat. dan dimohon para peserta sekalian untuk menonaktifkan mic-nya selama daurah berlangsung, selama materi berlangsung, dan untuk tanya-jawab silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom chat, bisa di chat ditanyakan, ataupun melalui mic langsung. Dan tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan kepada peserta daurah untuk pemulai materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan pekan ketiga ini, pada daurah kita, kitab Al-Ajurumiyah dengan syarat Tufat Husaniyah. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dalam menuntut ilmu dan memberkahi ilmu yang kita belajar dengan rezervia amal yang berlandaskan ikhlas Allah SWT. Nah, untuk hari ini materi kita menyelesaikan insyaAllah bab alamah teriak. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan alamah terahai. Sekarang masuknya ke alamah tu An-Nasbi. Nah, sebelum kita masuk ke matan, kita tuliskan dulu di whiteboard mind map untuk materi hari ini. Jadi, alamah tu An-Nasbi. Nah, di sini yang utama itu apa? Al-Nasbi. Ini yang asal. Nah, ini alamat An-Nasbi. Nah, kemudian setelahnya dia memiliki alamat cabang. Beberapa dia sebagai cabang. Nah, ini mungkin kita sambil syarah, mungkin bisa juga ikut menulis. Yang pertama itu Al-Aliq. Al-Aliq. Kemudian apa? Al-Kasrah. Al-Kasrah. Kemudian Al-Aliq. Kemudian Nah, ini harusnya anak. Ini Hazbu An-Nasbi. Nah, ini memiliki utamanya. Kemudian kita nanti mensyarahnya berdasarkan memiliki ini. Kemudian yang fathah. Fathahku alamat An-Nasbi Fizalatati Mawadiyah. Fil ismi Al-Mufuradi. Fil ismi Al-Mufuradi. Kemudian yang kedua Jemaat Taksir. Jemaat Taksir. Kemudian yang ketiga Fi'al Mubarak. Al-Fi'alul Mubarak. Ida'alami Taksir Bi'akhiri Isya'il. Kita jelasin. Pertama intinya dulu. Nah, kemudian untuk yang Alif. Yang beberapa juga. Wa'amal alifu fatakunnu alamat al-nasbi Fi'al Asma'il Khamsah. Wa'amal alifu fatakunnu alamat al-nasbi fi'al Asma'il Khamsah. Wa'amal al-Islam. Wa'amal al-Mufur. Wa'amal al-Nasbi fi'al Asma'il Khamsah. Wa'amal al-Nasbi fi'al Asma'il Khamsah. Al-Islam, al-Mufur. Salim Kemudian Yang Alia Tasniah dan Jama'at Dua persara Tasniah Di sini Jama'at Di sini Jama'at Muzaqar Salim Kemudian Hasunun Di Al-Aq Al-Aq'al Al-Khamsah Hazunun Fil-Aq'al Al-Khamsah Al-Aq'al Al-Khamsah Jadi ada Asma'ah Al-Aq'al Al-Khamsah Nami Af'aluna Taf'alani Bagian dari Af'alani Bagian dari Af'al Al-Khamsah Nah ini Mindmap yang Bagian pertama Alamatul Nasdi Kemudian juga kita bahas Pada hari ini Alamatul Jazmi Alamat Setelah alamatul Al-Fat'al Al-Khamsah Al-Khamsah Al-Fat'al Khafdi Kemudian Al-Fat'al Al-Fat'al Al-Khamsah Al-Khamsah Al-Khasratu yang utamanya dia tentunya Al-Kasrah kemudian yang niabatannya ada ada dua Al-Liyah Al-Fat 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 Nah, Miang Kasrah itu sendiri kemudian yang niabatuliyah Al-Kasrah di tiga hal juga Al-Sma' Al-Khamsah Al-Khamsah kemudian di atas niya kemudian Al-Jama' ini jama' Muzakkar As-Salim dalam keadaan nanti maksud atau majrul kemudian yang Nah, ini bagian kedua kemudian bagian ketiga InsyaAllah kita selesaikan ada Al-Matu Al-Jazmi Al-Matu Al-Jazmi dua yang pertama As-Sukun yang pertama kemudian Al-Matu 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 Al-Jazmi map-nya yang pertama bisa di-screenshoot atau coba anak screenshot nanti kita share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kemudian yang ketiga selamat menikmati Sekarang kita Balik Bismillah Nah, kita masuk ke yang pertama Al-Mu'allifu 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 Engkau bisa mengetahui Suatu kalimat itu Bi-Anna Ha-Mansubah Dia itu Mansub Al-Mu'allifu Jika engkau Jika engkau mendapatkan pada akhir ujung kalimat tersebut salah satu dari lima tanda ini Wahidah 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 minha asliya Satu dari mereka itu adalah yang asalnya yaitu Al-Mu'allifu Dan yang empat itu Al-Mu'allifu 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 Nah ini dia yang tadi Nah ini dia Kita sekarang bahas yang di sini Nah sekarang ke Isim Mufra Nah Al-Fatihah Ini Al-Fatihah Yang pertama bahas Isim Al-Mu'allifu Kita kasih contoh nantinya Kita kasih contoh Kita ambil contoh saja Satu contoh untuk memperingkas Gleri Al-Mu'allifu Al-Mu'allifu Al-Fatihah 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 Al-Zahirat Al-Fatihah Al-Fatihah Ad-Fatihah kelihatan di akhir alamatun zahir misalnya aliyan aliyan makhulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahir ala akhirihi nah itu yang zahir bisa juga dia menjadi fathah muqaddarah sama seperti dommah muqaddarah jadi ada yang zahir ada yang muqaddarah alal alifi jika jika dia nah ini kita bagi dua ada dua pertama zahir muqaddarah laki itu aliyan disini yang muqaddarah laki itu alfathah yang mana amin zuhurihah atas zur itu isim maksur isim maksur tapi nanti ini yang maksur ini ini kita hilangkan yang muqaddarah itu nanti fathahnya al-alif nah ini kita hapus ini kita lewat jadi fokus ke yang satu aja cukup satu laki itu aliyan kemudian yang kedua yang kedua yang kedua jamat taksir jamat taksir nah mura'ah itu mura'ah itu an-nasa aku melihat banyak orang an-nasa zahir zahir sama semua fathah kemudian yang ketiga yang terakhir al-fi'il al-mudarik iza dakhala alihi nasibun syaratnya dua ada syaratnya mudari yang pertama misalnya uridu an azhaba uridu an azhaba saya ingin pergi syaratnya apa contohnya apa jika sudah masuk untuk domir musana atau jama misalnya antuma turidani antum 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 turiduna nah misalnya kita pakai zahaba tadhabu anta tadhabani antuma tadhabuna antum nah jadinya seperti ini dan dia sudah tidak dengan fathah lagi tapi nanti bihasfi bihasfi nun bihasfi an nun jadi syarat mansub dengan fathah zahirah fi ilmu darinya lam yetasil biakhiri syayun alias juga untuk mufrat untuk satu orang anta anta anna uridu anadhaba anta turidu anta zhabba hiya turidu anta zhabba nah nuridu anadhaba nah ini yang fathah yang fathah berarti sudah sekarang turun ke yang alih jadi satu persatu kita turun ke yang alih al-hasma ul-khamsah wa isem maksud nah al-niyabatan alif hanim niyabatu al-alif hanim al-khamsah yang pertama di al-hasma al-khamsah yang kedua di al-hisma al-khamsah al-khamsah Niabatul alif Juga masuk ke Bahaya Allah Ke marfu'atil asma Bisa juga Nah al-asma'ul khamsah Ra'a itu Ra'a itu Ahak Ra'a itu Ahak Perbedaannya mana? Perbedaannya di mana? Dengan isimufrat Nah kalau misalnya di isimufrat ini kita ganti Ra'a itu Zaidan Nah Zaidan jelas Nah sekarang di asma'ul khamsah ini kita mau taruh mana barisnya? Kalau dika Bukan ini domirnya Apa dikho? Ini alifnya di mana? Nah berarti yang menjadi Tanda apa? Al-alif Nama ahaka Maf'ulun bihi Mansubun wa'ala matunas bihi Al-alif Niabatan Anilfathati Anilfathati Coba bagi kita Nah di sini Tadi yang sudah kita sebutkan Di Eropnya itu Nah ini dia Nah bisa lihat di layar Mansubun li'anah Wa'ala matunas bihi Al-alif Niabatan Anilfathati Jadi kita bilangnya Ra'aitu Akhaka Akhaka Maf'ulun bihi Mansubun Wa'ala matunas bihi Al-alif Niabatan Anilfathati Niabatan artinya Mewakili Menggantikan Atau mewakili Fathah Zahir Kemudian tadi Anda tambahkan Di Wa ma'ashbaha zalika Ini kita gunakan Isim Maksud Isim Maksud Nah Isim Maksud Seperti Ra'aitu Al-Fathah Ra'aitu Al-Fathah Ala-ala Berarti gak masuk Nah itu Muqaddara Kama Lawan dari Zahir Ra'aitu Al-Fathah Al-Fathah Makulun bihi Mansubun Wa'ala matunas bihi Fathatun Muqaddaratun Ala akhiri Nah Cuman Satu Aja Berarti Cuman Satu Fil Asma'i Al-Khamsa Kemudian Nah ini tadi Semaksud Enggak Fil Asma'i Al-Khamsa Sekarang Kita masuk Ke yang Al-Khasrah Yang ketiga Jama' Al-Mu'annad As-Sali Contoh Contoh Ra'aitu Al-Muslimah Muslimata Atau Muslimati Muslimati Dengan Kasrah Nah Seandainya Ini dia Mufrat Saja Ra'aitu Al-Muslimata Al-Muslimata Ra'aitu Muslimata Jika dia isi Mufrat Berarti dia Fathah Zahir Al-Muslimata Ra'aitu Muslimata Al-Muslimata Makulundihi Masubun Wa'alamatun Nasbihi Fathatun Zahir Atun Ala akhiri Tapi ketika Dia sudah Menjadi Jama' Jama' Al-Muslimat Salim Bentuk Fathahnya Dengan Al-Khasrah Bentuk Fathahnya Dengan Kasrah Al-Muslimati Makulundihi Mansubun Wa'alamatun Nasbihi Al-Khasrah Niabatan Anil Alif Jadi Kalau Mu'annas Salim Ini Nanti Dia memiliki Bab sendiri Dia Kalau Tiga Bentuk Gimana Ketika Dia Marfu Dia Dommah Zahirah Ja'atil Muslimati Dengan Kasrahnya Dia Kasrah Zahirah Marortu Bil Muslimati Tapi Hanya Dia Ketika Mansub Saja Dia Dengan Fathah Niabatan Al-Alif Niabatan Anil Fathati Balik Yang Dikita Niabat Al-Khasrah Anil Fathah Nah Nah Disini Inna Kalau Boleh Disini Mencontohkan Dengan Inna Harfu Nasbin Innal Fatayati Atau Insya Allah Insya Allah Insya Allah Nanti Bisa Dari Rekam Al-Fatah Ini kebanyakan Langsung kita tulis Yang nun Ini untuk penjelasan Ini penjelasan Detailnya Balik ke whiteboard Sekarang di Aliyah Atas niyah wa jama'ah Niyah batuliyah Anil baca'ah Anil baca'ah Atas niyah Ini Aljama'ah Ra'ah itu Ra'ah itu Ra'ah itu Ra'ah itu Ra'ah ini Saya melihat dua orang Laki-laki Nah Merojulaini Nah berarti yang menjadi alam Di sini Bukan dilihat dari niyah Tapi apa Ya'ah Aliyah Nah Merojulaini Merojulaini Al-Merojulaini Tapi inti kita itu Ya'ah ini Ra'ah itu Ra'ah itu Di Aliyahnya Di Aliyahnya Detail bentuk binanya Atau bentuk dari katanya Yang penting itu di kita Aliyah Nah Kenapa ini penting? Karena nanti di Tasniah di Musarna Ini kan dia memiliki beberapa Kalau dia Mansupnya kemarin di Musarna apa? Misalnya Ja'ah Rujulaini Rujulaini Marfu'un wa'ala matrafihi al-alif Niabatan anid dhamma Kemudian Ja'al muttaquna Al muttaquna Marfu'un wa'ala matrafihi al-waw Niabatan anid dhamma Niabatan anid dhamma Ketika dia menjadi masuk Ya niabatan anid dhamma Begitu juga di At-Tasniah Berikutnya Niabatan Niabatan hazfi an-nun Anid dhamma Anil fata Sakhat Anil fata Niabatan hazfi an-nun Anil fata Wa'amma hazfi an-nun Fatakunu alamata Lin nasbi fil af'a Lil khamsah Allati raf'u'ah Bisabati an-nun Bisabati an-nun Ini penjelasan Bukan berarti ada yang Sahabatnya dengan Bibi ghairi sahabatinun Af'alul khamsah Nah Wa'akulu Misaluhu Fi halil nasbi Ya suruni Antahfadhu Durusakum Yu'limuni Minal kusala An yuhmilu Wajibatihim Nah Kalau yang untuk Dengan musanahnya juga Ya suruni Antanala Antanala Kemudian yang untuk Ya ul-mukhatabah Yu'limuni Antufriti Nah ini coba kita Pakipapan tulis Nah sekarang di Hazfi an-nun Sat Tiga di af'al Al-khamsah Haz Haz Kunun Niabatan Anilfadhati Anilfadhati Al-af'al Al-khamsah Apa saja Al-khamsah Misalnya disini Yaf Alu Na Yaf Alu Na Apa lagi Taf Alu Na Kemudian yang ketiga Yang ketiga Taf Alina Taf Ali Taf Alina Antun Na Anti Taf Alina Kemudian yang ke Yaf Aluna Taf Aluna Taf Alina Yang keempat Antun Antun Yaf Yaf Alina Yaf Alani Yaf Alani yang kelima Taf Alina Taf Alani Nah ini dia Af'al Khamsa Af'al Khamsa Karena nanti yang Yaf'alna Taf'alna Enggak masuk Yaf'aluna Nah Ketika kita masukkan Harf Nasab Nah Miuridu An-Yaf An-Yaf Alu Hilang Nunnya Ditambahkan Alif Apa guna Alif ini Ini juga disebutkan Alif Al-Fari Al-Fariqah Karena tanpa Alif ini Nanti dikira Itu Dia Fi'ilmu Tanakhir Seperti Tala Yatlu Tilawah Talayat Lu Digunakanlah Alif Untuk Membeda Membedakan Alif Al-Fariqah Kemudian Antum Turidunaan Taf'alu Taf'alu Antituridinaan Taf'ali Taf'ali Tumayuridani An-Yaf'ala Nah ini sama Antumah Turidani An-Yaf'ala Nah Nah makanya dikatakan Hazhun Nun Wa'alamatun Nasbihi Hazhun An-Nun Niabatan Anil Fath'ati Anil Fath'ati Antum Turidunaan Taf'abu Taf'abu Fi'ilun Mudari'un Mansubun Wa'alamatun Nasbihi Hazhun Niabatan Anil Fath'ati Anil Anil Fath'ati Semua sama Ke Antumah Turidani Antazhabah Huma Yuridani An-Yazhabah Antituridina Antazhabi Nah Bihajfi An-Nun Bihajfi An-Nun Nah Berbeda dengan yang Asma' Khamsah Kemarin Perpokongan lalu kan Kita sudah Bedakan Perbedaan Antara Af'al Khamsah Dan Asma' Khamsah Kalau yang Af'al Khamsah Dilihat di akhir Di akhirnya Kalau yang Asma'ul Khamsah Justru dilihat Di Di baris Ra'aitu Abaka Marotubi Abika Dan begitu juga Bukan 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 Di Asma'ul Khamsah Di Al-Musanna Di Al-Musanna Untuk Isim Untuk Isim Hayyfi Hazhun Niabatan Anil Fath'ati Nah Ini juga Sudah Berarti Alamatu Nasbi Sudah Kemudian Kita masuk Alamatu Al-Khufdi Alamatu Al-Khufdi 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 Fatakunu Alamatan Al-Khufdi Fi Thalat Timah Wadih Filism Al-Mufra Al-Musarif Nah Ini syaratnya Nanti Ditambah Sifah Al-Musarif Al-Jama' Al-Taksir Al-Musarif Al-Jama' Al-Musarif Al-Musarif Al-Qasra Alamatu Al-Khufdi Nah Ini sekarang Kita sudah Bukan lagi Alamatu Nasbi Sudah Sendiri Alamatu Al-Khufdi Alamatu Al-Khufdi Jadi Al-Asal Di sini Al-Khasra Nah Ini kita Sudah Di Pembahasan Baru Yang ini Sudah Selesai Alamatu Nasbi Jadi Alamatu Rahmi Sudah Alamatu Nasbi Sudah Yang ketiga Sekarang Alamatu Alamat Al Al-Khufdi Alamatu Al-Khufdi Nam Al-Khasra Fil Ismil Mufrodi Jama' Taksir Mun-Sorif Ismil Mufroda Al-Mun-Sorif Jama' Mu'annati Salimi Tadi Di Nam Alamatu Al-Khufdi Yang pertama Alamatu Al-Khufdi Jadi Apa Al-Islam Al-Mufroda Al-Mun-Sorif Al-Islam Al-Mun-Sorif Yang Mun-Sorif Misalnya Apa Zahabtu Zahabtu Al-Islam 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 Nah dia Mufroda Dan dia Mun-Sorif Nah Yang gak Mun-Sorif Misalnya Apa yang Gairu Mun-Sorif Zahabtu Al-Islam Al-Islam Mesir Al-Islam Misra Al-Islam Menjadi Apa Nanti disini Niabat Bilfathah Nantinya Masuk ke yang Al-Islam Al-Islam Al-Fathah Niabatan Al-Islam Kemudian Jamat Taksir Al-Mun-Sorif Taksir Al-Mun-Sorif Nah Ini Jamat Taksir Al-Mun-Sorif Jamat Taksir Al-Mun-Sorif Nah Maratubirijalin Kiramin Raditu An-Ashabi Lana Syuj'a'nin Nah Jamat Taksir Al-Mun-Sorif Contohnya Zahabtu Zahabtu Ilah Nah Zahabtu Ilah Al-Aswaki Nah Jamat Dari Dari Ilah Al-Aswaki Nah Ini Kasrah Kasrah Al-Mun-Sorif Al-Mun-Sorif Ilah Al-Aswaki Majururun Ismun Majururun Wa'alamatub Jari Al-Kasrah Zahirat Al-Akhiri Al-Kasrah Zahirat Zahabtu Ilah Suki Kasrah Zahirat Kemudian Kemudian Tadi Jamat Al-Mu'annas Al-Salim Nah Dia Marfuqnya Bil-Dommah Marfuqnya Bil-Wawin Nia Bata'an Dommah Mansubnya Bil-Kasrati Nia Bata'an Al-Fatshah Tapi Dengan Kasrah Nia Zahirat Kasrah Zahirat Inna Nazor Tu'ilah Mana Nia Minna Minal Muslimah Minal Hadihi Minal Muslimati Minal Muslimati Minal Muslimati Majururun Al-Mu'allam Al-Mu'allam Al-Kasrah Al-Kasrat Zahirat Al-Akhirih Al-Akhirih Kita binti pertanyaan Nanti kita diakhir Al-Mu'allam Al-Khab Nah Sudah Kemudian Yang Al-Liyah Al-Asma' Al-Khamsah Al-Tasniyat Summa Jama' Al-Mu'annas Al-Jama' Muzakir Salimi Al-Liyah Niabatan Anil Khabdi Al-Khasrat Anil Khabdi Al-Asma' Al-Khamsa 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 As-Sah 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 Al-Sah 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 Al-Khamsa Satu contoh Saja Al-Khamsa Kita tahu Marartu Bi-Akhika Aku berjalan Melewati Saudara Bi-Akhika Marartu Bi-Akhika Nah Dilihat Ya'nya Ja' Al-Khamsa Mar-Fu'un Bil-Wau Niabatan Anil Rafi Ra'aytu Akhaka Mansubun Bil-Alif Niabatan Anil Fatsha Nah As-Sah Al-Khamsa Dia berubah Semuanya Semuanya Niabatan Marartu Bi-Akhika Akhika Majururun Bil-Liyahi Niabatan Anil Kasrah Atau Anil Khabdi Kemudian Atas Niyah Yang Musanna Nah Ishtaraitu Ishtaraitu Kitabai Kita Bayni Aku Membeli Dua Kitab Nah Kalau Satu Yang Ishtaraitu Kitaban Ishtaraitu Kitaban Fatshatun Zahirah Ishtaraitu Kutuban Fatshatun Zahirah Tapi ketika Dimusanna Dimusanna Di Abah Dengan Aliyah Nyabatan Anil Kasrah Ishtaraitu Kitabai Ishtaraitu Kitabai Kemudian Al-Muzakir Salim Yang Ma'anazortu Ila Al-Muslimina Aku melihat ke orang-orang Muslim Itu Ila Al-Muslimuna Ja'al-Muslimuna Marfu'un Bilwaw Nyabatan Anil 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 Raf'i Wa Ra'aitu Al-Muslimina Maf'ulun Bihi Mansubun Wa'alamatun Nasbihi Liyah Nyabatan Anil Fatshati Ilal Muslimina Ism Majururun Bi'ilah Wa'alamatun Jaridih Al-Liyah Nyabatan Anil Khafri Nyabatan Anil Khafri Ini untuk Nyabatan Al-Yah Anil Nyabatan 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 Anil Khafri Yang terakhir Al-Fatha Terakhir ini Al-Fatha Dan dia ada syarat Ini yang menarik Ini yang Al-Fatha Nyabatan 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 Anil Khafri Wah Ini kan Timpang Dari atas Bawah Atas Bawah Dia itu Apa Ism Gairu Wairu Munsarif Gairu Munsarif Contohnya Apa Tadi Zahab Tu'ilah Mis Misra Zahab Tu'ilah Misra Kita balik ke kitab Di sini penjelasannya Cukup Lebar Nah ini Udah Mana yang Khaf Manalah Yang Surif Apa Artinya Layak Bal Atan Tanwin Mamnu Minas Sorfi Aw Gairu Munsarif Nah di sini Antun bisa Baca Nanti Untuk Ilah Ada Al-Alamiyah Ada Al-Wasfi Nah Nanti Ini Ini juga Masuknya Sebenarnya Ke Sorof Misal Untuk Yang Apa Yang Al-Wasfi Nah ini Ta'ud Ta'ud Al-Alamiyah Al-Ushmah Al-Tarkib Ziyadatul Alif Warnun Al-Fa'il Al-Adal Nah ini Dia boleh Juga Kasih Ini Kasih Wa Misal Al-Alamiyah Fatimah Zainab Hamzah Misal Al-Alamiyah Al-Ushmah Idris Isim Apa Isim A'jami Ibrahim Misal Al-Alamiyah Al-Tarkib Ma'adikarib Ba'alabak Hadromaut Misal Al-Alamiyah Al-Ziyadatul Alif Warnun Marwan Nah Kalau ada Tanda-tanda Tanda-tanda Berarti Dia Asma Agret Munsarif Hamdan Kemudian Ma'awaz Al-Fa'il Jadi Kalau nama Dengan Wazan Al-Fa'il Berarti Isimnya Gher Musarif Ahmad Yashkuru Yazidu Berarti Marutub Yazidat Kemudian Al-Alamiyah Ma'al-Adal Umaru Zufaru Kusamu Hubalu Al-Adal Di awal Marfuk Di terakhir Marfuk Dia tiga huruf Al-Wazfiyah Ma'aziyah Al-Taklif Warnun Rayyan Sha'aban Yaqzan Misal Al-Wazfiyah Ma'awaz Al-Fa'il Akram Afdal Jangan Wazan Af'ala Wazan Af'ala Misal Al-Wazfiyah Ma'al-Adal Masna Wasulat Warubah Kemudian Yang sering Kita dengar Juga Si'ughah Muntaha Al-Jumuh Itu Jama' Muzakkar Atau Jama' Tak'sir Masajidah Manabirah Afadilah Syai'un Asyya' Syai'un Asyya' Kemudian Alif Alif Taknis Maksura Kubla Ini semua Bisa dibaca Nanti Intinya Apa Intinya Itu Disyarat Ini Misal Misal Misalnya Disini Kita gunakan Apa Si'ughah Muntaha Jumuh Ra'a Itu Ra'a Itu Ilah Ra'a Itu Mar'a Tu Di Mar'a Tu Di Masa Di Masa Jidah Masa Jidah Ismun Majururun Wa'ala Madujar Hilfad Ha' Niabatan Anil Kasroh Tapi Syarannya Apa Dia Tidak Boleh Pakai Alif Lam Kalau Ditambah Dengan Alif Lam Langsung Dia Menjadi Apa Menjadi Mun Shorif Wa'antum Akifuna Fil Masa Jidi Langsung Hidup Menjadi Mun Shorif Jadi yang Siromuntah Jumuh Itu Dia Mun Shorif Ketika Dipakaikan Alif Lam Ma'ruf Atau Ma'rifah Dia Langsung Menjadi Mun Shorif Kemudian Enggak Mudof Enggak Di Contohnya Misalnya Maror Di Masa Jid Di Masa Jid Jakarta Pergi Akau Melewati Masjid Masjid Jakarta Ini Kita Baca Apa Dia Di Masa Jid Jakarta Baror Itu Masa Jid Jakarta Nah Itu Yang Gua Mun Shorif Syaratnya Dua Tidak Ma'rifah Tidak Mutof Kalau Dia Ma'rifah Dengan Al Kalau Dia Mutof Dia Menjadi Mushorif Dan Dia Kasrohnya Zahir Langsung Masratun Zahir Tuhun Sip Nah Ini Sudah Alamat Sudah Yang Fathah Terakhir Untuk Siang Ini Di Alamatu Al-Jazam Yang Ketiga Yang Keempat Alamatu Sudah Minggu Lalu Alamatu Nasbi Sudah Di Awal Kemudian Alamatu Sudah Sekarang Alamatu Al-Jazam Dia Dua Al-Sukun Al-Hazaf Al-Mu'tal Al-Akhirna Al-Jazam Al-Jazmu Al-Sukun As-Sukun Atau Al-Hazmu Yang Sukun Dengan Fi'il Fi'il Mu'tal Al-Akhirna Al-Akhirna Fulan Lam Yazhab Lam Yazhab Yang Yang Hazaf Nah Yang Hazaf Ini Menarik Kita Masuk Dulu Maud Al-Sukun Fa'amma Sukunu Fai'akunu Alamat Al-Jazmi Fi'il Fi'il Mu'tari As-Sahih Al-Akhir Sahih Misal Yal'ab Wayanjah Wayusafir Contohnya Lam Yusafir Akhuka Lam Ya'ud Ibarahim Al-Khalid Al-Bishay'in Lam Ya'id Lam Yaskal Bakrun Al-Ustaz Fakulu Bin Hadila Wa'alamat Jazmi Fi'il Mu'tari Al-Majiz Zumun Wa'alamat Jazmi Sukunu Sukun Sahih Al-Akhir Nah Ini Disara Mungkin InsyaAllah Paham InsyaAllah Sudah Paham Apa Itu Sahih Al-Akhir Atau Apa Itu Mu'tal Al-Akhir Kemudian Yang Al-Hazif Al-Hazif Dua Pertama Yang Dia Mu'tal Akhir Kemudian Yang Af'al Khamsah Nah Baru Kita Masuk Ke Apa Tulis Yang Hazif Dua Apa Al-Mu'tal Al-Mu'tal Al-Akhir Nah Misalnya Apa Jadi Tilawah Salah Salah Yatlu Salah Yatlu Yatlu Talibu Al-Qur'ana Yatlu Talibu Al-Qur'ana Kita masuk Jazam Lam Lam Yatlu Al-Talibu Al-Qur'ana Nah Mana Nah Bi-Hazfi Al-Waw Atau Bi-Hazfi Al-Akhir Al-Mu'tal Al-Akhir Ma'ana Kurni Al-Akhir Anna Al-Akhir Al-Hazfi Al-Hurfi Al-Illah Maruf Nah Yas'ah Yada'u Atau Dengan Ya Yuhti Atau Yuhti Nah Ini dia Fa'idha Kulta Lam Yas'ah Aliyun Ilal Majdi Fa'inna Yas'ah Ini dia Ya Rabnya Majazumun Wa'alamat Jazmihi Hazfu Harful Alif Hazfu Harful Alif Nah Lianahu Mu'tal Al-Akhir Jadi kalau yang dicontoh kita tadi Bi-Hazfi Al-Waw Nam Lam Yatlu Yatlu Fa'inun Mudari'un Majazumun Wa'alamat Jazmihi Hazfu Al-Waw Niabatan Anis Sukuni Anis Sukuni Kalau Sa'ah Yas'ah Hazfil Alif Kalau Qadha Yakdi Lam Yakdi Hazful Ya Kemudian Juga Apa Yang terakhir Al-Hazif Ini apa Al-Af'al Al-Khamsah Al-Af'al Al-Khamsah Yang dia itu Nah Tadi kita yang Af'al-Khamsah Nah Bi-Hazfi An-Nun Sah Hazfi An-Nun Sama Tadi Hazfin-Nun Ada dua Berarti Hazfin-Nun Anil Fatsah Di Nasob Dan Dengan Cara yang sama Hazfin-Nun Niabatan Anis As-Sukuni Di Jazm Misalnya disini Kita gunakan An An-Yaf'alu Yaf'alu Filmudari'on Masu Buna'alamat Nasbihi Hazfin-Nun Niabatan Anil Fatsah Ini kalau Kita Gunakan Dengan Apa Dengan Lam Lam Jazm Lam Yaf'a Lu Lam Yaf'alu Fi'lun Mugharian Majuzumun Wa'alam Matun Jazmihi Hazfin-Nun Niabatan Ani As-Sukun Niabatan Ani As-Sukun Nah Begitu juga disini Misalnya kita ganti Lam Taf'alu Lam Yaf'ala Ganti Semua Jazm Contohnya Yang dikitab Af'al Khamsah Lam Yadribu Lam Yadriba Lam Yadribi 6 Wa'alamat Jazmihi Hazfin-Nun Wal Alif Ayu Wa Uliya Fa'il Ma Bening Alas Sukun Kimah Al-Rabbi Hazfin-Nun Niabatan Anis Sukuni Niabatan Anis Sukuni Berarti hari ini Alamatul Nasbi Sudah Alamatul Khabzi Sudah Alamatul Jazmin Yang paling sederhana Juga Sudah Walillahi Alhamdulillah Sekarang Di Tanya-jawab Kita lihat Pertanyaannya Terkait Nama Tempat Balik Ke yang Atas Dulu Tentang Mabeni Apakah Pembahasan Terkait Mabeni Ini Niabatan Di Mu'orob Apakah Ada Pembahasan Terkait Niabatan Seperti Di Mu'orob Enggak Jadi yang Niabatan Hanya Di Mu'orob Kalau yang Mabeni Langsung Kita katakan Apa Mabeni Mabeni Alasukun Mabeni Alafat Jadi Alamat Ini Semua Yang Namanya Al-Mu'orobat Dari Namanya Alamatu Al-I'rob Kalau yang Mabeni Namanya Alamatu Al-Bina Mabeni Al-Sukun Mabeni Al-Bom Mabeni Al-Fat Jadi yang Niabatan Niabatan Hanya Di Mu'orob Nah Di Mu'orob Itu Di Al-Asma Atau Di Af'al Yang Dia Mu'orob Kemudian Kalau tadi Kan Af'al Khumsah Nanti Ada Yang Af'al Apa Yang Dia Mabeni Mabeni Al-A Al-Akhiri Yaf'alna Taf'alna Kemudian Terkait Nama Tempat Dalam Lafaz Arab Seperti Jakarta Bandung Kategori Isimnya Apa Dan Tanda Iropnya Bagaimana Ini 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 Kalau Kami Di Libya Saya Mengingatkan Nama 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 Itu Dimasukkan Keklasifikasinya Itu Di Sini Nah Balik Tadi Kita Ke Nah Al-Alamiyah Ma'a Ujumah Dia Antara Dua Ini Nama Nama Kota Jakarta Bandung Nah Tergantung Penyebutan Tergantung Penyebutan Lebih Ke Yang Di Sini Tergantung Nanti Di Penyebutan Misalnya Kita Indonesia Tadi Jakarta Nam Zahabtu Zahabtu Ilah Jakarta Jakarta itu Penulisan Bahasa Arabnya Ini Berarti Jakarta Jakarta Kalau kita Katakan Zahabtu Apalagi Nama Kotanya Sesuai Dengan Penyebutannya Zahabtu Ilah Bandung Surabaya Nah Zahabtu Ilah Bandung 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 N N Nang G Di Arab Dengan Nun Dan Jim Bandung Nah Berarti Bandung Bandung Jah Kalau Surabaya Surabaya Bilalif Nah Jadi Dilihat Penulisannya Juga Bagaimana Translate Nya Atau Penulisan Pemindahan Bahasanya Jadi Penyebutan Aslinya Ketulisan Bahasa Arab Menggunakan Kaedah Kuwait Imla Arab Itu Sentiti Kemudian Jadi Intinya Yang ini Pertanyaan Ini Masuknya Ke Al-Alami Haman Ujma Atau Al-Alami Hama Berkid Untuk Musa Dan Salma Masuk Isim Maksur Dan Atau Gair Musarif Nama Alamat Arabnya Isim Maksur Tadi Tidak Kita Masukkan Gair Musarif Salah Tadi Yang Kita Masukkan Gair Musarif Jadi Itu Isim Maksur Kalau Ya Khafdinya Berarti Mana Amin Zurya Ta'azur Kasratun Mukadaratun Dia Ke Mukaddar Jadi Yang Dia Isim Maksur Isim Mankus Apa lagi Isim Maksur Mankus Dan Apa Satu Lagi Yang Kali Yakti Semuanya Yang Yang Kita Bahas Di Minggu Lalu Yang Antara Zahira Dengan Mukaddar Semuanya Mukaddar Masjidun Masjidun Kemudian Terkait Dengan Nama Orang Yang Ujumah Non-Arab Misalnya Dilihat 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 Terkait Imla Arabik Seperti Nama Nama Yang Biasa Kalau Terkait Dengan Nama Orang Yang Non-Arab Arab Nya Dilihat Terkait Imla Arabik Jadi Penulisannya Dilihat Dilihat Ke Penulisannya Contohnya Nama Nama Kita Misalnya Nama Misalnya Apa Jadi Ikut Namanya Putra Putra P Nggak ada Di Arab Orang Arab Pakai P Dengan Ba Namanya Putra Berarti Apa Dengan Dengan Alif Berarti Namanya Putri Pu Li Dengan Dengan Ya Seperti itu Jadi Dilihat Ke Kaedah Kepenulisan Arabnya Begitulah Jadi Nanti Eropnya Begitulah Nanti Jadi Eropnya Kemudian Al-Adel Nah Ini Di Surah Lebih Detailnya Kemudian Terkait Allah Al-Adel Dan Pada Al-Wasfu Ma'al-Adli Dan Al-Alamu Ma'al-Adli Nah Kita Balik Tidak Nah Tadi Yang Al-Alami Nah Oke Ini Nah Nah Ma'al Al-Wasfiyyah Ma'al-Ilmiyah Ma'al-Adel Adel Ini Tiga Huruf Tiga Huruf Maksudnya Bentuk Adel Itu Dia Seimbang Hurufnya Zuhalu Umaru Zufaru Kusamu Hubalu Dommah Fathah Dommah Nah Semua Jadi Seimbang Adel Disini Artinya Seimbang Kemudian Juga Al-Wasfiyyah Ma'al-Adel Nah Al-Wasfiyyah Ma'al-Adel Disini Musanna Wasulasu Wa Ruba'u Nah Disini Sulas Ruba'u Wa Ukhar Nah Ini Ukhar Ini Masuknya Ke Yang Seperti Ini Al-Adel Disini Yang Sulas Wa Ruba'u Adel Itu Seimbangnya Di Satu Wazen Nah Fu'al Fu'al Nah Ruba'u Humas Sudas Suba'u Dan seterusnya Jadi Adel Disini Seimbang Ketukannya Atau Bentukannya Kemudian Tadi Apa Lagi Al-Alamu Ma'al-Adel Nah Masya 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 Mungkin Soal Nah Terfadah Terfadah Nah Saya Stamir Soal Di Siwa Mutha Jumur Ma Muradu Bihak Ma Fark Baina Jam Wajam Siwa Mutha Jumur Si Fark Baina Jumur Wajam Taksir Adi Adi Nah 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 Balik ke Siwa Muntaha Hajumu Nah Ini dia Dari Definisinya Dia bagian dari Jamat Taksir Waka'a Ba'da Alif Taksir Harfan Nah Jadi ini Ba'd Waqa'a Ba'da Alif Taksir Hi Harfani Masa Harfani Ini kemana Jim Dan Dal Mana Bir Ba'dan Ra'afa Dil Nah Ama Il Nah Dia Berarti Ada Tiga Dua Bentuk Dua Bentuk Siwa Muntaha Jumur Yang Pertama Ba'da Alifi Taksiri Harfan Au Ba'da Alifi Taksiri Salat Ahruf Wasat Tuhat Sakit Nahu Mafatih Asafir Konadil Nah Jadi dia Siwa Muntaha Jumur Bagian dari Jamat Taksir Tapi dia Punya Wazan Atau Punya Bentuk Yang itu Pakem Bobit Mabud Gak Berubah Itu Ba'da Alif Taksiri Harfan Atau Ba'da Alif Taksiri Salat Ahruf Wasat Tuhat Sakit Mafatih Miftahun Mafatih Osfurun Asafir Kendilun Konadil Nah Dia Bentuknya Seperti itu Berbeda Kalau yang Taksir Minggu lalu Kita udah Bahas Bentukannya Sangat Banyak Dengan Tambahan Huruf Atau Bahkan Hazif Huruf Nah Mahatah Ma'atah Al-Aqdi Siwa Muntaha Al-Jumlah Nah Nah Akhir Kana Boleh Terkait Dengan Terjemahan Kana Agar Lebih Mudah Ketika Menjelaskan Pada Kana Kata Kana Ini Terkadang Diartikan Dengan Adalah Dengan Adalah Kana Misalnya Kana Kana Muhammadun Taliban Nah Jadi Kalau Jadi Kartu Kana Itu Sebenarnya Terjemahannya Itu Lebih Ke Alur Pembicaraan Kalau Seperti Misalnya Kana Muhammadun Taliban Muhammad Sebelumnya Siswa Sebelumnya Siswa Nah Kalau Sebelumnya Kita Tambahkan Nah Kalau Tadi Cuma Kana Muhammadun Taliban Muhammad Sebelumnya Siswa Sekarang Misalnya Mudah Risang Nah Tapi Kalau Sudah Ditambahkan Muhammadun Taliban Muhammad Dulu Murid Yang Rajin Sekarang Taliban Mutakasilan Misalnya Murid Yang Murid Yang Tidak Rajin Lagi Atau Pemalas Pemalas Nah Ini Sebenarnya Gak Boleh Kita Gunakan Nama Nabi Untuk Contoh Yang Negatif Afwan Berarti Astagfirullah Nam Nam Kana Siapa Disini Kana Zaid Zaid Khalan Zaid Nahu Zaid Wa Amr Kemudian Juga Seperti Mengartikan Wakan Allahu Gopuran Gopuran Rahiman Nah Ini Gak Bisa Diartikan Kana Disini Isim Mali Fi'il Mali Berarti Allah Telah Ghofur Dan Rahim Setelahnya Enggak Enggak Ini ya Kalau kita Dipahami Seperti Bahasa Lainnya Itu Bahasa Inggris Misalnya Dia Kana Disini Dengan Bentuk Pas Continuous Yang Lampau Dan Masih Terus Masih Terus Terus Berlanjut Jadi Penggunaan Kana Ini Memang Agak Kalau bahasa Anak-anak Bilangnya Sahlun Mumtan Sulit Sulit Gampang Karena Dia Diartikan Dengan Alur Pembicaraan Kalau Yang tadi Yang Kana Allahu Gopuran Mudahnya Kalau kita Bahas Dari Aqidah Kenapa Enggak Diartikan Telah Misalnya Kita Katakan Wakan Allahu Wafura Yakun Allahu Wafura Kun Allahu Wafura Gak Diterjemahkan Dengan Telah Sedang Dan Akan Kenapa Karena Makna Telah Sedang Dan Akan Itu Menunjukkan Dimensi Waktu Waktu Makhluk Dan Waktu Adalah Makhluk Wallahu Khalikun Ba'inun An Khalqihi Sedang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ba'in Yang Tidak Termasuk Kedalam Makhluknya Jadi Allah Di luar Dimensi Dimensi Waktu itu Kalau kita Bahas Ke Akidahnya Bahas Ke Akidahnya Jadi Wakanallahu Wafuran Rahimah Baru Disitu Tepat Diartikan Dan Adalah Allah Maha Pengampun Dan Maha Penyayang Adalah Menjadinya Tidak Menjadi Itu Berarti Telah Itu Untuk Kana Kana Kedepannya Lebih mudah Jadi Yang Sebelumnya Ini Imam Ibu Ajurum Ini Membagi Klasifikasi Itu Berdasarkan Harakat Berdasarkan Harakatnya Nah Setelusnya Baru Berdasarkan Bentuk-bentuknya Erok Mustana Bagaimana Erok Jama' Muzakar Salin Bagaimana Erok Asma'ul Famsah Jadi Lebih Detel Jadi Awalnya Imam Ibu Ajurum Mulai Dengan Yang Umum Dulu Pembagian Harakat Baru Ke Contoh Kasus Perkasus Perkasus Insyaallah Tahji Barakallafikum Jamian Nasal Allah Subhanahu Atala An Yanfa'ana Bima'alamana Wazid Na'in Manafian Amin Ya Rabbal Amin Kaman Nasul Subhanahu Atala An Yubarikalana Fim Majlis Nah Hada Wa An Yaja'alaha Rawd Wa An Yaja'alahu Rawd Atala Min Riyad Jad Amin Ya Rabbal Alamin Akhiran Nasyukur Jami'al Kaimina Lihad Al-Barnamid Amin Sebelumnya juga yang untuk hapalan Taliban, hapalan maten belum sempat Anasimah, Insya'Allah sore atau malam hari ini, dan nanti juga akan anak kirimkan hapalan untuk pekan berikutnya. Jazakum Al-Lakara Al-Fudurikum Wawasim Masyarakatikum Nakhtim Bilhamdallah Walhamdillah Rabbil Alamin Wa do'ai Kefarat Majlis Subhanakallah Al-Fudur Al-Fudur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tafadhal Warahmatullahi Tafadhal Tafadhal Tafadhal